Pemirsa karena sering banjir, setiap datangnya musim penghujan, Karang Taruna Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, tergerak melakukan pembersihan parit atau selokan di jalan provinsi yang melintasi Desa Maluka Baulin. Aksi para remaja itu dilukung Mbak Binsa dan anggota Koramil 10-09 Kurau. Puluhan anggota Karang Taruna Setia Remaja dan Mbak Binsa serta anggota Koramil 10-09 Kurau bahwa membahu membersihkan selokan yang berada di sisi jalan trans Karimantan yang panjangnya sekitar 1 km. Bersih-bersih parit ini dilakukan karena saluran air terhambat, akibatnya banyak rumput dan ranting kayu. Sebelum dibersihkan, setiap musim hujan rumah penduduk yang berada di sekitar parit sering tergenang air. Sekarang kan DRT 3 lagi, kalau akan datang ini mungkin DRT 3 lagi. Masih seputar selokan-selokan? Iya, selok-selokan Pak, biar arusnya kan lancar, biar tidak ada gendala-gendala banjir lagi Pak. Ya, hujan deras, kayu dan netesnya disini kan terendam sih Pak. Sekitar 15 buah rumah yang terendam sampai hujung sana Pak ya. Itu diakibatkan karena bekas pelebaran jalan nih Pak. Pelebaran jalan provinsi ini kan jadi semua ini menyempit Pak ya. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan seperti sekarang ini, menurut Kepala Desa Maluka Baulin, selain meluapnya air sungai akibat aliran terhambat oleh rumput dan ranting, juga karena adanya pelebaran jalan yang disebabkan sungai menyempit. Jadi kita sebagai peningan desa nurun untuk menimbulkan kembali Pak. Menimbulkan kembali budaya yang lama sudah hilang, budaya Gotongu Kayu. Kegiatan aksi bersih-bersih ini sudah berlangsung selama dua bulan. Namun dalam beberapa minggu ini, Karang Tarunas Setia Remaja memilih mengadakan pembersihan parit. Dari Tanah Laut, Julki Priunus, Air News melaporkan.